Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan sangat nyata bagi kita bahwa banyakkan manusia itu berpaling banyakkan manusia itu tidak mendapatkan hidayah untuk bisa menuntut ilmu maka ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri nikmat yang tidak bisa kita beli atau kita ganti dengan apapun dari berpendaraan dunia kecuali ini semua adalah semata-mata taufik dari Allah SWT itu adalah semata-mata karunia dari Allah yang Allah akan memberikan kepadanya hanya kepada orang-orang yang Allah akan daki juga maka semuanya kita kepada Allah SWT serta istiqomah di atas jalan yang hak sampai kita bertemu Allah SWT kemudian materi kita pembahasan kita kita sudah atau baru menyelesaikan pembahasan tentang isim maveni perincian dari isim maveni masih ada beberapa pembahasan lagi dari isim cuma kita selingin dulu untuk latihan ya anak khawatir nanti pembahasan materi yang tidak ada henti itu khawatirnya membuat jenuh ya jadi kita butuh untuk sedikit ruang waktu untuk mempraktekan dari apa yang sudah kita pelajari untuk juga melihat sejauh mana pembahasan yang sudah dipelajari dipahami kita masuk kepada surat An-Nas kenapa saya memilih kita lebih mempraktekan ke Al-Quran lebih dahulu karena sebagaimana kita ketahui juga surat-surat yang ada di just 30 akhir ini adalah surat-surat yang maksudnya sudah kita kenali biasa ya biasa kita baca dan biasa kita dengar jadi paling nanti poinnya tinggal untuk melihat dan bisa-misahkan kata berbeda dengan tulisan-tulisan Arab yang belum pernah didengar sama sekali seperti di kitab-kitab para ulama itu agak-agak lebih sulit kalau orang keedah-keedah asarnya belum dikuasai ya berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah sering kita baca atau dikit-jikir yang sudah sering kita baca ya tentunya dikit-jikir itu tidak asing jadi mungkin agak lebih mudah bagi kita untuk nanti mengelah atau mempraktikkan bahasa Arab yang sudah kita bahas Bismillahirrahmanirrahim ya sekarang kita masuk ayat yang pertama Kul Al-Mudubi Robinas jadi saya menghancurkan untuk memperhatikan hati ya Bapak karena dari hati juga akan membantu sedikit melihat kata tersebut apa gitu dari mana ingat sekali lagi dalam menalahi Arab itu cuma tentang isim, fil, huruf kita hanya akan menentukan dia siapa isim, fil, atau huruf ya saat kala dia bergandeng Bapak tetap bisa melihat mana satu kata mana yang bukan satu kata nah gitu ya ketika bersambung itu kadang ada yang seperti huruf dan isim huruf jar terkadang ada yang bersambung huruf dengan isimnya terkadang dia terpisah begitu juga kalimat-kalimat lain yaitu seperti isim domir domir mutasim itu bisa bersambung menempel kepada isim menempel kepada huruf menempel kepada fil nah itulah yang butuh kita lihat apa lihat bagaimana nanti saat mereka berada dalam kalimat karena sebelumnya Bapak itu baru mempelajari ketika mereka berdiri sendiri sekarang akan melihat bagaimana mereka bersambung dengan kata yang lain yang pertama Pak Pak Soleh mana isim Robby Robby apa tanda isim sebelumnya di dahulu huruf huruf jar nah ini kan sudah kita pelajari salah satu tanda isim huruf jar ada huruf jar di sana B dari mana kita tahu huruf jar kita bisa melihat kata setelahnya Robby itu sudah kalau kita bingung apakah bi Robby itu satu kata dua kata kita bisa lihat terjemahan maknanya kepada pencipta atau dengan pencipta kan bapak-bapak melihat terjemahan perkata artinya bi Robby dengan pencipta atau kepada pencipta itu dari terjemahan saja sudah dua kata terlihat gitu ya jadi bi kata pertama Robby kata kedua nah sekarang tinggal kita melihat bi siapa Robby siapa ya pertama kul di sana ada ya kul itu bukan isim bukan huruf dia fiil dan belum kita masuk maka kita beruahnya akan mengaaf isim dan sebagian huruf yang sudah kita pelajari seperti huruf jar jadi fiil kita lewati dulu kul itu fiil dari mana ya bapak-bapak lihat artinya ya dari mananya bisa terlihat di kata kerja atau bukan bi Robby Robby tadi ya kita bisa mengetahui dia isim kenapa ada huruf jar sebelumnya bi kemudian sudah kita belajari bahwa pengaruh dari huruf jar itu membuat apa isim setelahnya menjadi ingat kita sudah belajar yang Rob ya ini bukan kas Rob lagi isim setelahnya kondisi Robnya majerur ingatnya pengaruh huruf jar di awal saya katakan isim huruf jar membuat isim setelah menjadi kasrah itu untuk mempermudah dulu karena kasrah itu adalah salah satu dari tanda ke kondisi jar salah satu dari tanda kondisi jarnya isim tanda jarnya isim itu beda-beda untuk buddha karsalim dia tidak dengan kasrah tapi dengan apa pak kasmin tanda jarnya jama buddha karsalim musanna itu dengan apa 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 tanda iroh alamat iroh ya dari isim musanna ketika kondisi jar atau majerur apa tandanya kemudian untuk asmolkomsah apa tandanya pak des ketika asmolkomsah itu mengalami kondisi jar apa pak subandi halia makanya itu harus dihafal nanti bapak-bapak bisa melihat bagaimana tanda itu semua berperan di dalam kita membedakan kesembilan kata itu dalam kalimat contoh sekarang robbi robbi kita lihat kasrah dalam penelahan kita kasrah adalah salah satu tanda jar yang ketika kita harus melihat yang ketika jarnya kasrah saat kita lihat ketabel isim ingat kalau sudah kasrah berarti itu isim mohrob isim mohrob ada sembilan sekarang tidak mungkin kita bilang dia nasab atau rovah karena rovah itu tidak mungkin ditandai dengan kasrah diakhir karena rovah itu domba nasab mungkin tidak tapi ada satu isim yang dia ditandai dengan kasrah ketika nasab siapa itu jamak mohrob salim apakah mungkin robbi disini mohrob salim kenapa pak taswim dia bukan jamak mohrob salim karena tidak ada alifta nah gitu kan jadi sudah habis ingat yang kasrah saat mansub siapa cuma jamak mohrob salim tidak ada lagi kalau tidak terbukti jamak mohrob salim berarti bukan mansub sudah berarti majrur nah sekarang kita telah siapa yang jarnya dengan kasrah pertama mufrod kedua jamak mohrob salim ketiga jamak taksir ada lagi yang kasrah tidak ada tiga isim itu ada kasrah mukod daro iya kan mangkus dan maksur rasrom kod daro mungkin tidak itu maksur dan mangkus rob kenapa selain itu lain tidak ada tidak ada alif apa kenapa 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 bukan kasrah mukod daro pak pak haryo tidak alif 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 bukan tanda irok tanda isim paris kenapa bukan kasrah mukod daro blank baru mulai kita kenapa bukan kasrah mukod daro kan ada kasrah ada kasrah mukod daro pandi dimana pandi kenapa bukan kasrah mukod daro kenapa bukan kasrah mukod daro karena kasrah tidak ditulis ini kasrah ditulis ini kasrah ditulis apa masjid zul karena kasrah nya apa masjid zahir nampak terlihat tertulis terbaca mukod mukod daro itu tidak nampak tidak tertulis tidak terbaca ini itu maksud mukod daro makanya ini perlu saya ujikan begitu paham gak itu yang sebelum itu jadi Robby jadi kita lihat kasrah kasrah sementara kasrah ada dua kasrah dohiro dan kasrah mukod daro isim yang ditandai dengan kasrah mukod daro dua isim maksur wamangkus tidak ada lagi kasrah mukod daro ya dan dari tanda pun jelas untuk bisa mengatakan nanti dia kasrah mukod daro alamatnya yaitu pertama kita tahu sudah isim makkus diakhiri isim maksur diakhiri alif ini tidak ada alif dan selain itu apa kalau dia isim maksur mangkus kasrah mukod daro tidak nampak kasrah isim maksur mangkus isim yang diakhiri ya dan alif saat dia menjelur tandanya kasrah mukod daro kasrah itu tidak nampak nanti di huruf ya dan di huruf alif karena dia mukod daro ditakdirkan sedangkan yang tohi roh ada tiga siapa dia disini kasrah nya yaitu mukrod taksir jamat taksir jamat muhanasalim dan jamat taksir sekarang rob dari tiga kasrah yang tohi roh siapa yang tidak mungkin itu pades kira-kira yang tidak mungkin siapa dari tiga tadi mukrod muhanasalim dan taksir kan pasti salah satu diantara tiga itu ya maka kita harus mencoba melihat muhanasalim kenapa bukan muhanasalim pak robin kenapa bukan muhanasalim alifta iya robin bukan muhanasalim kasrah dan dia bukan muhanasalim karena tidak ada alifta tinggal dua mufrod taksir siapa siapa pak buhanasalim dan ini dua-duanya tidak ada tanda tanda dua isim siapa kira-kira pak buhanasalim taksir taksir robin artinya apa rob robin artinya robin coba iya robin apa itu robin pencipta iya pencipta jama sebenarnya dari mana dia tahu cuma kalau ditanya hilang pencipta kita berapa pak ya Allah Allah itu Esa gitu ya bisa gak fokus lagi ke mananya gitu kan gitu ya padahal kita belajar bahasa Arab untuk tahu ya gak masalah itu biasa ya gitu lah jadi dengan bahasa Arab kita akan lebih lebih dalam dalam mengetahui mana rob pencipta yaitu Allah robul alamin tidak mungkin jama ya move move ror ya jelas Allah buah had jadi robin di rob pak solehin di harkujan robin matururus wala maturjari kasraw yang lalu istimu ror setelahnya pak tri mana isim pak an nasi tandanya apa lagi terus sebagai tandanya bukan sebagai mudafilai tandanya bukan sebagai musnat musnat ilai tandanya musnat baru sebagai mudafilai gitu ya tandanya musnat apa itu musnat bersandar anas itu bersan bersandar lalu siapa dia karena bersandarnya isim itu nanti banyak isilah bukan cuma mudaf dan mudafilai masih ada isilah lain kenapa dia musnat ilai tandanya isimnya sebagai mudafilai mana mudafnya robin ingat setiap kita mengatakan sebuah isim sebagai mudafilai harus ada sebelumnya mudaf dan dua isim ini maksudnya yang menjadi mudaf dan mudafilai mereka memiliki tanda masing-masing yang harus ada ya tanda robin atau tanda mudaf isim menjadi mudaf tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam robin tidak bertanwin tidak beralif lam kemudian anasi yang menjadi mudafilai tanda yang harus ada adalah dia majerul ingat itu sudah sudah belajar ya tandanya adalah majerul apapun nanti apakah dia musanna nanti dia yang menjadi mudafilai mudafilai mudafakar salim asma khamsah mereka harus majerul ya jadi itu jadi anasi ada tiga tanda isim ada alif lam ada kasrah ada dia sebagai musnah atau dia musnadilai sebagai mudafilai diorok mamni atau murab 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 enam diorok anasi maju malam kemudian dikasih diana isim mufraus diana isim anas nijang ataksin isim mufraus ya insah ya insah insah alinsan udah jadi bahasa kita tuh insah insah yang lemah ya alinsanu ya innal insana lafifusrin nah itu insah di dalam surat alasar wal asr innal insana lafifusrin jadi anasi jama taksir tidak mungkin ini simabni kita sudah pelajari sekali lagi simabni tidak akan pernah berubah jadi hafalkan langsung kemudian ayat selanjutnya azizul mana isim maliki satu kata satu kata ya dia satu kata ya satu kata isim tanda isim selain itu musnad ilai sebagai sebagai mudoh ya sengaja saya ulang-ulangi tanya ini biar yang lain juga ya karena sering mendengar itu bisa paham ya bapak gitu tapi bukan cuma dengar coba kalau belum paham nah coba maksudnya cari tahu gitu ya ini kenapa sih tadi dibilang mudoh ini ini kenapa dibilang mudoh ilai gitu ya harus ada rasa seperti itu ya bapak itu bukti menunjukkan kalau seseorang itu ingin memahami mabdi murok 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 bukan domil mutasil lagi bukan kenapa kan ada ki domil mutasil ka kuma kum ki kuma kuna domil ki munfasilnya an anti jazakillah gimana bukan kenapa dari mak dari mak ya udah dari mak kalau domil ki kan artinya apa dia kamu seorang perempuan ingat domil mutasil ingat ya domil ada munfasil ada mutasil ki gitu kan ya kalau dia domil maka artinya engkau seorang perempuan berarti dua kata mali dan ki gitu ya tapi kalau kita lihat maliki itu satu kata kalau lihat terjemahannya apa maliki pemilik atau raja malik ya malik bin abdul aziz gitu ya nah itu kan apa namanya satu kata satu kata ya nah jadi apa itu tadi saya bilang melihat arti juga akan membantu maliki simuhrod ya kemudian anasi sudah tadi ya kita lewati sudah sudah ya gitu tapi mungkin di ayat ini saya lewatkan tapi nanti bisa jadi surat lain saya tanya lagi gitu untuk ngetes ingat atau tidak mungkin gitu ya Pak Haryo Pak Dolba ayat selanjutnya mana isi Pak ilahi satu kata itu Pak satu kata hi bukan domil ada domil hi kan hu hu ya hua menjadi hu domil mutasil dan hu bisa menjadi hi bukan Pak kenapa Pak Ryo dari maknanya apa dia ilahi apa artinya ilah sesembahan ya la ilaha tidak ada sesembahan kalau dia domil artinya dia seorang laki laki ya atau mungkin ilah huruf jar dan domil hi kan ada huruf jar min ilah an ala bisa Pak gimana kira-kira Pak berarti huruf jar dan i isim kan memang huruf jar setelahnya isim dan isim setelah huruf jar bisa ini bisa murab ya gak harus murab mana itu Pak ilah kan huruf jar juga ilahi dari mana seandainya gak tau mana coba sekarang apa dadanya nah ini yang perlu dikuasai ini nanti kalau gundul apa hujan untuk meyakinkan harus ada ini bukan huruf jar kenapa gitu ya itu yang harus Bapak tau saya jelaskan begini itu fungsinya nanti itu selain bisa-bisa misalkan kata juga nanti fungsinya masuk ke kitab gundul masuk nanti ke pada pembahasan kitab gundul ayo siapa yang tau Bapak itu bukan ilah huruf jar kalau huruf jar sebelum isim domirnya ada huruf jar kalau dia pakai i kalau dia pakai i bukan itu alasannya yang hampir tapi kurang kurang apa bisa difahami coba bisa diperjelas lagi hampir Pak teri nama santah ya ada yang bisa lebih perjelas gimana kalau huruf jar ilah masuk atau manjerurnya adalah domir mutasil maka huruf jar ilah menjadi ilai dia tidak ilah lagi dibaca tapi ilai hi nah gitu ya ini sudah saya jelaskan kan sebelumnya sudah ya ada dua huruf jar ini dua huruf jar ilah dan ala yang diakhiri alif alif maksur ya setelah huruf jar pasti isim khusus mereka ini atau khusus nanti majrurnya isim setelah mereka adalah domen mutasil maka dia akan berubah jadi ilai dan alai jadi bukan apa ilahu gitu enggak ya bukan ilahu tapi ilai ilai hi nah ini kalau huruf jar ilah masuk kepada domen begitu juga ala alai alaikum alaika alaikum alaikum kan gitu bukan alaka kita bilang bukan alaikum tapi alaikum assalamualaikum ya ilaikum ilaihi ini sudah sering kita ya nah sudah jelas nah itu nanti diapal jadi bapak-bapak enggak akan ragu lagi ini enggak mungkin huruf jar enggak mungkin setelahnya domen ya karena kalau huruf jar ilah akan berubah menjadi ilahi maka ini satu kata ilahi nah minta fadul fa'aryo diorok ilahi isim mafra'ad as-santa an-nasi sudah jelas tadi isim coba diulang kembali irohnya Pak Kasmin an-nasi 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 dibaca alif lam nama terus wala matu tidak ditanwin kasra'ad tadi sudah jamut taksin namasan nah itu diingat-ingat memang harus diingat-ingat kemudian Pak Buana selanjutnya ada isim mana isim iya selanjutnya kan sudah habis yang kita lihat satu kata isim kalau min syari itu berapa kata syar syari isim itu apa menurut Pak Buana isim sekarang apa tandanya kalau di isim huruf jar 6 terus kasra'ad terus ada lagi ada lagi habis habis ya Pak Des ada lagi enggak Pak Des selain kasor dan huruf jar Pak Di ada Pak belum bisa ngikutin ya coba coba disimak gimana Pak Idy gitu kan ini butuh pembiasaan untuk bisa paham pertama kaedah yang dipelajari untuk dikuasai kan gitu kan yang kita sebut ini semua yang sudah kita pelajari aja dari sisi dari sisi irof tanda irof kan begitu gimana Pak Aris apa tandanya lagi Pak Aris musnad bersandar apa Pak sebagai mudof mudof ilai atau mudof Pak mudof atau mudof ilai Pak coba lihat dulu Pak Aris apa Pak Aris apa Pak Aris atau swim musnad ilai mudof ilai sebagai siapa Pak mudof atau mudof ilai mudof ya mana mudof ilai Pak kalau bisa bilang sari mudof harus tahu mana mudof ilai mana mudof ilai gak ada gak ada ya Pak Aris gimana bisa dibilang gimana Pak Taswim Pak Taswim sari apa lagi tandanya selain Kasroh dan Rupjar tadi mudof musnad mudof setiap ada mudof kalau kita bilang kan kita udah bilang mudof mudof dan mudof ilai itu kan dua isim yang bersandar mudof itu yang pertama atau yang kedua yang yang pertama mudof ilai yang yang setelahnya nah gitu berarti kalau kita mengatakan sebuah isim sebagai mudof berarti setelahnya harus mudof ilai kalau Pak Aris mengatakan syari mudof berarti setelahnya siapa yang jadi mudof ilai ya langsung di setelahnya sesuai sesuai dibaca was-was ya jadi bener-bener was-was coba dibaca yang mana satu kata yang menjadi mudof ilai al-was-was al-was-was itu satu kata dia lah isim yang menjadi mudof ilai gitu ya bali tadi Pak Buwana syari di Eropa sudah jelas isimnya ya apa tadi tanda isimnya huruf jar kasroh dan dia sebagai musnad tanda isimnya musnad dia sebagai mudof ingat kalau ada mudof setelahnya pasti harus ada mudof ilai apa buktinya dia setelahnya mudof ilai ingat kedua hal ini mudof dan mudof ilai harus jelas tandanya mudof tidak bertanwin tidak beralif lam syari jelas ya tidak bertanwin tidak beralif lam tidak cukup bukti apa kita lihat pada mudof itu karena syarat mudof harus ada mudof ilai dan harus juga terpenuhi syarat mudof ilai setelahnya ada tidak mudof ilai ada isim kita lihat pertama terpenuhi syaratnya ada isim kemudian syarat untuk mengatakan dia mudof ilai adalah majrur hal-waswasi terpenuhi dia maj majrur karena apa kas kasrah ya kan ya jadi coba di Yerob Syari tadi Pak Buwana setelahnya Pak Des tadi al-waswasi sudah jelas isim ya tidak perlu kita ulang lagi sekarang Mabni atau murob al-waswasi isim Mabni atau isim murob iya iya mana Pak Subandi Mabni Mabni murob murob yang lagi Mabni itu hafalan domir sudah jelas bentuknya itu munfasil mut tasil isim Tidak ada lagi Nisi mausul Kemudian istifaham Man Mata Kaifah Kam Ma tambahkan lagi Aina tambahkan lagi Jadi itu saja Tidak ada masuk disitu Tidak ada masuk alwas Satu lagi Kaedah yang sudah saya berikan Ada yang ingat Dia bukan mabni Ada alif Alif lam Kalau isim pakai alif lam Tambahan Alif lam itu tambahan Maka dia bukan isim Mabni Alwaswasi Mu'rob 6 Sekarang kita harus tahu Kalau dia sudah kita bilang isimu Mu'rob Berarti kita harus menentukan Siapa dia isimu Mu'rob Dengan mengirob Ya Pak Des Fadol Alwaswasi Dirob Marfu Mansuk Atau majeru Pak Sampai benar-benar Sudah nyambung Padahal sudah kita bilang jelas-jelas tadi Ya tidak Sudah jelas tadi Gitu Tapi kalau Allah belum berkah Tidak Memang dia belum akan jelas Apa Pak Des Majerur Kenapa Majerur dia Dia Mudofila Mudofila Ingat itu Ya Sudah jelas tadi ada Mudof Dan Mudof Alwaswasi Dia sebagai Mudofilai Dan Mudofilai Itu pasti Majerur Kenapa dia majerur Mudofilai Min syari Syari Kenapa dia majerur Kenapa dia majerur Karena ada huruf Huruf jar Beda-beda Status jar Yang membuat jar Ingat Irob itu adalah Perubahan akhir kalimat Karena pengaruh Amil sebelumnya Syari jar Majerur Tandanya sudah jelas Yang bikin majerur Huruf jar Alwaswasi Majerur Sudah jelas Tandanya Yang bikin dia majerur Karena dia Mudof Ilai Alwaswasi Diro Pak Des Jarihi Jari Jari Saksor Ya Ya Nau Isim Isimufrod Ya Yang maknanya Wasawis Nantilah itu belajar Ya Waswasi Isimufrod Kemudian selanjutnya Pak Subandi Mana isim pak Ada isim setelah Alwaswas Alkhanasi Apa tanda isim Aliflam Kemudian Kasra Ya Ya jelas ya Itu Kalau Tanda terkuat Sudah ada Huruf jar Sebelumnya Aliflam Tanwin Itu tanda yang paling jelas Bahwa sebuah kata itu Isim Ta Marbutoh Nah itu juga 6 Mabni Murab Alkonnas Ya Dirab Ya Nau Isimufrod Lanjutnya Pak Taswim Ada Isim Ayat selanjutnya Al-Ladi Jelas ya Siapa ini Pak Taswim Al-Ladi Isim 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 Gak berubah ya Dari bentuk yang kita pelajari Al-Ladi Yang kita pelajari Kita jumpa juga Dia Al-Ladi Maka kalau gak tau Isim Bapni Wallahu Tala Alam Ya Ya Jenisnya apa Pak Aris Sampai gak Open book Gimana Halilmobil Mudakaroh Ilmu itu harus dengan Mengulang Ya Membaca dan Mengulang Pak Idi Jenisnya apa Al-Ladi Pak Idi Kita udah jelaskan Ya ingat Isyarok Mausul Itu punya perincian Dia punya jenis Dia punya jumlah Pandi Gimana Pandi Pas Ya Jenisnya Apa dia Jenis Apa Pak Des Apa Buana Mudak Mudakar Lakilah Laki-laki Untuk Menyambung Yang Jenis Laki Laki Dan jumlahnya Apa tadi Jumlahnya Tung Tunggal Ya Masih ada Satu lagi Dia bisa Berakal Atau Tidak Berakal Ya Sudah jelas Kemarin Pak Tinggal Dihafal Ini Ketentuan Untuk isi Mamni Sebagaimana Isi Mamni Tidak Berubah Ketentuan Juga Tidak Berubah Jadi Masalahnya Satu Apa itu Pak Aris Apa tadi Masalahnya Pak Kenapa Tidak Bisa Jawab Satu Saja Itu Apa Masalahnya Pak Jadi Labudda Minal Hif Harus Dari Mengha Menghafal Labudda Minal Hif Kemudian Selanjutnya Tadi Pataswim Ya Masih Sesudah Pataswim Paris Sesudahnya Mana Isi Sesudah Ladi Suduri USB Bukan Kenapa Tau Dari Mana Artinya 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 Dari Keadaan Sudah Kita Belajari Apa Coba Ada Keadaan Sudah Kita Belajari Selain Itu Ada Ingat Tidak Diawali Dengan Bukan Dari Keadaan Sudah Kita Belajari Ada Yang Ingat Tidak Dia Bukan Fiil Setelah Setelah Isi Mausul Fi Fiil Kan sudah Kita Belajari Berbedaan Tiga Man Tiga Ma Man Ma Mausul Man Ma Isif Man Ma Mausul Setelahnya Secara Umum Apa Fiil Kata Ker Kerja Baik Itu Man Ma Mausul Ataupun Alladhi Alladhani Alladhi Nah Sama Itu Isim Mausul Nah Itu Tadi Baik Biasa Awal Awal Begitu Nanti Sudah Sering Sering Begini InsyaAllah 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 Rontoh Jadi Jadi memang Sudah Dihafal Ini Semua Tidak Keluar Dari Itu Kalau Menguasai Gaida Yang Paling Menguasai Gaida Maka Dia Yang Paling Menguasai Basara Suduri Apa Tandisim Pak Aris Ada Huruf Huruf J Sebutkan Huruf J Pak Aris Gimana Mau Tau Isim Itu Coba Diulang Pelan Pelan Coba Yang Jelas Kalau Pelan Pelan Hilang Dia Karena Ngapalnya Udah Kecepetan Coba Pak Edy Disebutkan Huruf J Pak Edy Ada Ada Yang Kurang Banyak Kurang Pandi Pandi Mahal Pandi Maren Store Ya Dikali Wabita Min Ilan Alavi Rubba Hatta Dikali Wabita Paris Suduri Iroh Iroh Artinya apa Sudah Jelas Itu Dada Aja Diatikan Dada Aja Sudah Terjemahan Terjemahan Dada 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 Berarti Isim Maknanya Dada Dada Jamat Taksir Isimu Frod Sudur 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 Alam Nasroh Laka Sudruk Bukankah Telah Kami Lapangkan Untuk Mudadamu Muhammad Sudrun Sudrun Wawanya Hilang Jamat Sudrun Mufron Jamat Taksir Harus Langsung Dihafal Itu Memang Kaedah Biasanya Kalau Sudah Begini Baca Surat Anas Nanti Agak Lebih Beda Berasa Memang Oh Ini Kemarin Terasa Jadi Ada Yang Agak Dipikir Kalau Baca Surat Anas Biasanya Lewat Gitu Enggak Paling Tertangkap Maknanya Tertangkap Apalagi Kalau Bapak Sudah Mengasai Semua Kata Nanti Itu Enggak Terbayangkan Rasanya Sholat Jauh Berbeda Rasanya Anas Sudah 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 Berulang Selanjutnya Ayat Selanjutnya Pak Yudi Mana Isim Pak Ya Mudok Coba Lihat Berapa Kali Mudok Mudok Paling Banyak Susunan Idova Bisa Hampir Dikatakan Setiap Ayat Ada Hampir Bukan Selalu Tapi Bisa Hampir Dikatakan Selalu Ada Mudok 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 Ya Itu Tadi Kalau Kita Udah Mengasai Maka Kita Bisa Memahami Bisa Mengataui Pak Yudi Mana Lagi Isim Al Yang Dilepaskan Al Ada Al Kalau Jin Nanti Salah Salahnya Apa Ya Udah Jelas Kita Salah Jadi Yang Kita Lihat Salah Terus Bacanya Juga Salah Kalau Tidak Alif Harusnya Kita Baca Tanwin Kan Gitu Isim Harusnya Jinnah Jinnatin Kan Gitu Kan Itu Kaedah Dari Kita Sudah Pelajari Isim Itu Kalau Tidak Bertanwin Pasti Beralif Alif Kalau Tidak Bertanwin Maka Kita Baca Alif Maksud Kalau Tidak Beralif Maka Kita Baca Tanwin Al Jinnati Tanda Isim Apa Pak Terus Apa Lagi Ada Itu Yang Jelas Sejelas Itu Apa Alif Lama Itu Kan Jelas Tapi Itu Kalau Allah Belum Paka Tidak Mungkin Masih Samar 6 6 6 6 Ya Sudah Belum Ulang Kalau Ada Alif Lam Isim Mo Rob Iropa Aljin Nanti Aljin Nanti Ya Iropa Yip Isim And now Isim Maksur apa tanda isi maksurba sudah jelas apa tanda isi maksurba di tabel itu saja gampang lihatnya, kalau di tabel itu kelihatan semua, 99 nya kelihatan semua coba lihat maksur, apa tandanya apa tanda untuk kita bisa mengatakan bahwa isi itu maksur itu tandanya maksudnya yang terlihat pada kata tersebut yang ingin kita katakan maksur apa tanda yang nampak itu alamat ya rob ya apa Pak Andi apa tanda isi maksur bukan alamat irobnya tanda isimnya itu alamat irob ya jadi kan sudah kita katakan isim-isim itu punya tanda ya ada pun yang pada alamat irob itu kalau kita ingin mengetahui kondisi irobnya itu fungsinya untuk melihat keadaan irobnya marfuman tapi sebelum itu kita bisa melihat dia itu siapa dengan tandanya apa tanda isimaksur diakhiri 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 alif kan nah jannah diakhiri alif tidak yang paling jelas lagi isimaksur itu diakhiri alif beng bengkok harus ada itu itu yang berulang kali saya sampaikan tanda itu harus dihafal muzakar salim harus ada waw nun yak nun di belakangnya musana harus ada alif nun yak nun itu tanda ya gimana pak aljannah maksud bukan itu pedi bingung ya pak ya bukan isimaksur maksud atau isimaksur aljannah tiba kira-kira apa tadi untuk sebuah isim kita mengatakan isimaksur pak edi diakhiri alif bengkok pertanyaan saya aljannah di belakang di bengkok ada gak di bengkok pak iya aljinnati isim isim maksud diakhiri alif bengkok harus nampak alif bengkok itu diakhir aljinnati huruf terakhirnya huruf apa pak takmar buto ya bukan alif kan ya sudah berarti bukan maksud maksud jadi bukan maksud coba diulang isim apa kira-kira haljinnati sudah kurang satu nih tinggal delapan lagi itu kira-kira kira-kira isim apa pak majrur isim ya isim move road ya keda sudah saya berikan kalau ada takmar buto pertama itu pasti isim walaupun tidak ada alif lam nanti tidak ada huruf jar sebelumnya kalau diakhirnya ada takmar buto ingat takmar buto itu akhir dari sebuah kata isim kalau ada takmar buto pasti isim dan secara umum takmar buto itu move road ya jadi begitu pak memang ya harus banyak-banyak baca doa ya agar dimudahkan oleh Allah ya baca terus doanya ya ada yang hafal gak Allahumma la sahla illama jangal tahu sahla begitu ya itu doa diantara meminta kemudahan kemudian doa lain yang maruf apa pak baca gak hafal gak doa meminta kemudahan ada yang tahu selain itu tadi doa Musa doa Musa Musa alaihissalam iya rabbi serahli sadri wayasirli amri dan mudahkan bagiku urusanku ya itu doa masya Allah rabbi serahli sadri ya Allah lapangkanlah untukku dadaku untuk apa itu macam-macam menerima kebaikan menerima ilmu karena sumber tempatnya ilmu itu di hati makanya kita diperintahkan membuka hati dan dada kita lebar-lebar untuk menerima ilmu ya itu jalan untuk orang bisa menerima ilmu orang kalau hatinya gak apa namanya apa namanya itu ya yang ada kesombongan atau ada apa itu susah untuk bisa menerima ilmu ya memang kita harus menerima apa bahasa jawanya menerima apa itu iya menerima gitu ya jangan banyak apa namanya bantah alasan gitu memang orang-orang yang sudah beralasan itu susah bisa menerima ilmu ya jadi itu haljin nanti isim woprot ya kemudian nasi ya bismillah manusia ingat ingat ada rob ada ilah rob artinya pencipta dari sisi rububiah ingat kita udah belajar tauhid ya rob itu rububiah ilah itu uluhi uluhiyah ya perbedaannya sudah jelas ya ilah dan rob rububiah dan uluhi uluhiyah ya apa bedanya pak buana uluhiyah rububiah kalau uluhiyah ya selain itu secara simpel perbedaan selain itu perbedaan rububiah uluhiyah ada yang tau rob itu Allah pencipta pengatur pemelihara ilah Allah sesembahan selain itu perbedaan sisi lainnya kalau ada yang belajar salah satu lusul itu dijelaskan dalam salah satu lusul atau yang pernah belajar khus akidatak nah disana dijelaskan kalau robubiah itu perbuatan Allah uluhiyah itu perbuatan hamba ya nah itu diingat tambahannya jadi mencipta mengatur itu perbuatan Allah uluhiyah menyembah itu perbuatan hamba ya jadi aku berlindung kepada penciptanya manusia malikin nas siapa pencipta manusia itu dia adalah rajanya manusia ilahin nas dan dia juga sesembahannya manusia kemudian aku berlindung dari apa berlindung dari apa diperintahkan diperintahkan syarril waswas il khonnas dari keburukan waswasnya al khonnas al khonnas ini jin 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 kenapa dikatakan al khonnas khonasa itu di lembah syarab itu artinya berlari mundur lari mundur maksudnya berlari menghindar jadi jin itu dia kenapa dikatakan berlari menghindar salah satunya diantaranya pada saat jin itu mendengar dan dia akan lari sampai buang angin dikatakan dalam hadis tapi setelah itu dia balik lagi setelah itu dia balik lagi dia bukan menyerah itulah jin itulah watak dari jin seton jadi itu dia dikatakan khonnas berlari menyembunyi menyembunyi aja nanti balik lagi ya itu jin dikatakan khonnas kemudian dari apa lagi dari jin yang dari keburukan was-wasnya jin ala di yuaswi sufi sudurin nas berhati kan bapak yang yuaswi sufi ini kata kerja nanti bapak akan belajari dari pembahasan makna kalimat isim isim fiil huruf yang sudah kita pelajari isim kalimatun dalat ala maknan walam tuk tarun bizaman isim adalah kata yang menunjukkan makna dan dia tidak berkait dengan waktu sementara fiil terkebalikan dari isim kalimatun dalat ala maknan waktu rinat bizaman isim itu menunjukkan fiil itu menunjukkan kepada makna dan dia berkait kepada waktu jadi setiap fiil nanti kalau bapak sudah belajari pasti dia akan berkait dengan waktu dan waktu di dalam kehidupan secara umum itu terbagi tiga telah terjadi sedang terjadi akan terjadi ya disini yuaswi sufi menunjukkan waktu dia sedang terjadi nanti antara sedang menuju akan jadi ada selang waktu ada waktu kan waktu itu sedang telah ya telah telah dilakukan atau sedang dilakukan atau akan dilakukan gak ada waktu yang keempat tapi ada rentang waktu antara sedang menuju akan rentang waktu apa itu sedang menuju akan antara waktu sedang terjadi dengan akan terjadi ada satu waktu yang ada istilah satu waktu dia terjadinya antara sedang menuju akan itu waktu apa itu bukan kemudian senantiasa ya dari sedang sedang terjadi gak akan terjadi itu apa senantiasa terjadi itu itu nanti di pembelajaran kata kerja akan bawa-bawa pelajari ini diartikan senantiasa siapa jin itu ya kata Allah subhanahu wa ta'ala ingat ini siapa yang mengatakan Allah ini kalamun Allah Allah yang mengatakan ya jin itu adalah yang senantiasa memberi memberi was-was di dalam dada-dada manusia dan itulah tugas utama mereka dan kita selayaknya manusia yang beriman kepada Al-Quran jangan pernah merasa aman dari apa gangguan was-wasnya karena Allah sudah mengatakan ini ya diantara bukti ingat Al-Quran adalah rukun iman dan diantara beriman kepada Al-Quran kita mempercaya semua yang telah yang ada di dalam Al-Quran dan meyakini bukan lewat saja kita mempelajarinya dan berusaha memahaminya lalu apa kita meyakini apa yang ada di dalamnya ya jadi tugas kita apa kita berlindung bukannya kita lari kita gak akan bisa juga lari ya kita gak nampak jin ya tapi tugas mereka itu mereka akan terus menghiasi dada manusia dengan was-was maka kita butuh obat untuk menepis was-was apa itu al-yakin dan al-yakin itu apa itulah ilmu ya bapak ya jadi ilmu yang akan bisa menepis was-was kalau orang yang suka was-was itu karena dia tidak punya ilmu sholat was-was buduk berulang-ulang sampai basah kepalanya kuyuk ya gara-gara was-was ya sudah sampai tangan tadi mulut sudah belum ya ulang lagi ya kan bapak itu was-was ya sudah keluar sudah baca doa tadi kayaknya kepala sudah belum tadi sampai begitu tuh kalau orang sudah was-was ingat tinggi ujung-ujungnya apa masuk lagi kamar mandi sampai kuyuk ya sampai kuyuk kepala itu itu was-was makanya kalau orang apa sudah berilmu apa sudah belajar sudah punya ilmu maka itu akan bisa ditetis semuanya belum lagi nanti dalam sholat ya dah itu tadi sujud bacanya subhan-rabiyal Allah atau subhan-rabiyal Allah terus salah baca gitu misalnya disujud subhan-rabiyal nanti nggak baca subhan-rabiyal Allah kalau orang nggak punya ilmu apa yang dia lakukan dia putus sholat dia ulangkan kan gitu kan iya gak tahu bahwa itu hukumnya apa subhan-rabiyal nanti rukun wajib atau sunnah ayo ini sholat sholat adalah pertama kali yang akan dihisa baik sholat baik seluruh amalan yang antara bentuk baik sholat adalah kita berilmu dengan sholat semua zikir itu wajib sholat kecuali al-fatihah dan takbiratul ikhra'um ingat itu yang rukun semua zikir ini keedahnya mudah ya semua zikir selain apa al-fatihah dan takbiratul ikhra'um itu masuk wajib sholat dua yang tadi itu masuk rukun sholat dan hukum wajib kalau ketinggalan apa hukumnya diganti roka ada atau nggak yang diganti rokaat rukun itu dia kalau ketinggalan rukun baru kita ganti rokaat diganti rokaat itu tapi kalau wajib tidak seperti apa wajib lagi tayatul awal tayatul awal itu masuk wajib kalau orang tidak tayatul awal cukup suju sahwi bukan nambah roka rokaat itulah pentingnya kalau nggak kita was-was terus soalan ulang-ulang takbirnya sampai berapa kali takbiratul ikhra'um nggak sah-sah merasaan niannya nawah itunya nggak masuk-masuk nggak dapet-dapet dia imam sudah mau rukun baru sah dia kalau bisa begitu sudah mau rukun imam baru sah dia takbir itu itu dia was-was kemudian jadi tugas jindal itu apa senantiasa memberi was-was ke dalam dada-dada manusia siapa mereka minal jin natiwan nas hal khan nas itu mereka dari kalangan jin dan manu manusia jadi bapak-bapak jangan heran kalau bulan puasa jin tapi masih ada orang maksi maksiat kenapa itu jin dari kalangan manusia masih ramai tempat maksiat masih ramai masih banyak berbuat dosa itu jin dari kita yakini bahwa jin di bulan ramadhan itu semuanya di belengku dan itu jelas tapi kenapa banyak orang melakukan dosa karena itu tadi ada jin Allah sudah mengatakan kita harus imam ini bapak maka kalau kita bermaksiat saat puasa berarti kita lah jin dari kalangan manu sudah pasti 6 kita lanjutkan sedikit setengah sekuluh ayo selanjutnya alfalak saya kira nanti saya rasa agak-agak sudah terbiasa bapak-bapak dengan e-ropnya dengan apa baru kita lanjutkan mati nanti agak sedikit tertangkap jadi pengusian latihan ini untuk memahamkan yang sudah dipelajari bapak bisa lihat masuk ke sini bingung kan kadang sudah tahu sudah hafal alaman e-rop begitu lancar kan tapi kalau sudah masuk ke susunan itu bisa blank semuanya karena apa itu tadi bapak-bapak mempelajari sebelumnya saat sendiri saat berdiri sendiri yang bapak lihat itu saat mereka berdiri sendiri belum melihat saat bergabung tadi bi-rop-bi huruf jar kita lihat dia berdiri sendiri sebelumnya sekarang bersambung maka butuh lagi latihan saat melihat kalimat tersebut bersambung ya maka bukan sesuatu yang heran gitu ya kalau bapak-bapak belum paham tapi masalahnya tadi maksur nah itu memang itu masalahnya sudah jelas ya karena isim of frontnya isim of romnya belum di kuasai ya bukan masalah bersambung atau tidak bersambung ya ini sudah jelas kata berpisah gitu ya ya 6 ya bukan untuk Pak Idy saja untuk semuanya juga Pak Aris dan yang lainnya ya ya Pak Aris ya bukan untuk saya sebut bapak-bapak berdua bukan khusus bapak-bapak berdua saja ya semuanya kebetulan tadi kan nafas di rom saja ya jadi gitu Pak ya di depan saya ini Rijal semuanya bukan Umahat ya harus berbeda ya kalau Umahat memang mereka lebih mendahul perasaan ya gitu kalau bapak-bapak belajar pakai perasaan maksudnya usat singgung sedikit sudah tersentuh perasaannya berarti sama dengan Anissa jadi kalau belajar saja bapak di Tegur Ustad sedikit sudah bapak itu bahaya bagaimana lagi mujihad gitu kan ya kan ya nah kita lanjutkan sekarang alfalak Bismillah sudah kita lewatkan masuk langsung ayat pertama mana isim ya ini hampir mirip-mirip ya ayatnya masih mirip-mirip tadi sampai Pak Edi Pak Andi selanjutnya Pak Andi coba Pak Andi mana isim Pak Andi alfalak ayat yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya kul amudu itu fi itu kan sama dengan surat anas tadi berarti setelahnya mana isim masih sama Pak tadi dengan anas ini mana wali mana isim sebelumnya tidak ada sebelumnya tidak ada isim angudu tadi sudah dibilang kul sama angudu itu fi sebelumnya tidak ada sebelum alfalak tidak ada isim yang mana isim saya tanya lagi Al-Falak, Antum bilang isim Sebelumnya ada gak isim Memang sebelumnya Al-Falak itu cuma kul sama wudhu Cuma itu Pertanyaan saya, itu isim atau bukan? Menurut Antum dari yang sudah dipelajari Dia isim atau bukan? Atau yang Antum lihat isim yang jelas Di sana cuma Al-Falak Yaudah gitu aja, gak saya terlalu di apa ya Nanti Nah ini Agak sedikit menguras Di awal-awal itu Menguras pikiran Karena itu tadi Apalagi kalau sudah masuk Bab Iyarob seperti ini Jadi ini disebut Iyarob Jadi ada Iyarob dalam istilah Saat kita mempelajari Iyarob Itu maksudnya perubahan ke Kata, akhir kata Tapi nanti Saat pelajaran ini Menelah kata Ada di perintah nanti Iyarob Itu maksudnya Mengijak Mengijak kata Itu maksudnya Menguraikan jabatan kata Menentukan dia isim Fihil atau huruf Itu disebut Iyarob juga Meng-Iyarob namanya Pak Solihin Tadi dari Iyarob Eh, apa Azizul Biar mur Mana isim Pada ayat pertama itu Rob B Apa tanda isim Tadi yang itu masuk telat ya Wali ya Nah ini Ingat ya Rob B Apa tanda isimnya Sebenarnya ada huruf jar B Dan dia Robi Kas 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 Kilihatan tak Wali Ada huruf jar B Berarti Birobi itu dua kata Dua kata Apa dan apa B dan Robi Robi isim Kenapa tadi Karena ada huruf jar B Jadi nanti Selanjutnya Untuk melihat Arti Terjemahan itu Akan membantu juga Ya Robi tadi Sudah di Iyarob Coba diulang Azizul Robi Ya Isim Mufraud Ingat ya Ini selalu kita dengar Rob ini Dan sudah kita ketahui Robnya Maka dihafal Gitu Ya Hari-hari kita Wilang Rob Dan sudah kita pelajari Maka diingat Bapak Kemudian Selanjutnya Pak Tri Mana isim Al-Falaki Tanda isim Al-Lam As-Rod Mas-Rod 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 6 Mas-Rod Mabni atau Morot Ya Ya di Iyarob Al-Falaki 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 Shari Shari Ya gak apa-apa Diulang aja Biar nanti Yang baru datang dengar Yang sudah dengar tadi pun Kadang bisa lupa juga Shari Apa tanda isim Huruf jar Sudah jelas ya Itu tanda isim Paling jelas ya Ada huruf jar Atau Alif Lam Atau Tanwin Atau Teruruh Pak Hario Mana Lagi Simpak Air Ketiga Air Kedua Habis ya Ada Atau Tidak Pak Mana Pak Rio Ada Atau Tidak Masih ada Atau Tidak Air Kedua Setelah Seri Yang mana Pak Gasmin Pak Buana Yang mana Pak Ma Isyarok Artinya Isyarok Apakah Dia bermakna Kan Bapak Dia terjemahan Ada terjemahan Dari Keburukan Apapun Yang Dijiptakan Kalau Isyarok Apa tadi Apa Pak Bilang Isyarok Isyarok Oh iya Dari Terjemahannya Apapun Jadi Kemarin kita Berikan Terjemahannya Itu Untuk Mempermudah Tapi Terkadang Artinya Tidak Selalu Seperti Itu Kadang Bisa Juga Isim Apa Itu Isim Syarat Itu Diatikan Apa Saja Apapun Apa Yang Bisa Saja Ya Jadi Kita butuh Kaedah Lain Tapi Itu Untuk Membantu Saja Apapun Disini Dia Bukan Syarat Karena Apa Kaedah Untuk Syarat Apa Kaedahnya Untuk Isim Syarat Kalau Itu Diingat Maka Bisa Kita Pastikan Dia Bukan Syarat Apa Kaedahnya Pak Des Untuk Isim Syarat Apa Pengertian Pengertian Isim Syarat Apa Pak Buana Ingat Isim Isim Syarat Isim Syarat Bukan Isyarat Bukan Isyarah Syarat Beda Isyarah Beda Syarat Kalau Isyarah Kan Gak Ada Ma Ya Gak Ada Isyarah Ma Bukan Mana Pak Subandi Tidak Pengertian Isim Syarat Apa Pak Subandi Membutuhkan Jawab Syarat Itu Saja Isim Syarat Membutuhkan Jawab Syarat Gitu Saja Apa Pak Taswin Isim Yang Membutuhkan Berarti Setelahnya Ada Konteks Syarat Dan Jawab Syarat Di sana Enggak Ada Konteks Syarat Jawab Syarat Itu Hukum Asal Untuk Bisa Mengatakan Isim Syarat Masalahnya Kalau Bapak Belum Belajar Semua Kata Enggak Tahu Apa Konteks Syarat Dan Jawab Syarat Ya Tapi Ingat dulu Dari Terjemahannya Itu Dia Ya Disini Gak Ada Gak Ada Konteks Syarat Dan Jawab Syarat Berarti Ma Apa Tinggal Dua Lagi Istifah 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 Ma 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 Apa Kira Kira Isim Ma 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 Sebenarnya Apa Yang Artinya Ya Tapi Begitulah Ya Dia Isim Ma 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 Betul Dan Isimab Ini Juga Punya Kondisi Irop Ya Rova Nasob Jar Sudah Saya Sampaikan Caranya Irop Sudah Kan Untuk Isimab Irop Pakai Fi Mahal Fi Mahalli Rovin Atau Fi Mahalli Nasbin Atau Fi Mahalli Jarin Kira-kira Apa Ini Pabuan Fi Mahalli Rovin Manya Jarin Atau Nas Nas Bin Itu Masalahnya Kalau Isimu Rovin Kelihatan Dari Tandanya Kelihatan Waladun Waladan Waladin Kelihatan Marfu Mansob Maj Majur Kalau Isimab Ini Bagaimana Kita bisa Melihat Dia Rova Nasob Jar Sementara Dia tidak Berubah Dia tidak Berubah Maka Secara Asal Sebenarnya Untuk Tahunya Harus Pakai Kaidah Dengan Kaidah Kita bisa Tahu Rova Nasob Atau Jar Tapi Di sini Kaidahnya Sudah Kita Pelajari Kaidah Untuk Ini Di sini Kita bisa Tahu Karena Kita Sudah Pelajari Kaidah Apa Dia Kira-kira Pak Buat Pak Des Contoh Ada Ada Yang Tahu Apa Itu Kita Bisa Tahu Kondisi Rova Nasob Jar Karena Dari Di sini Ada Petunjuk Untuk Kita Bisa Tahu Di Rova Nasob Jar Sudah Kita Pelajari Itu Maksud Saya Kenapa Ada Ada Belum kan Belum kan Tadi Sudah Sudah Cara Menghirup Isim Mabini Berbeda Dengan Isim Orang Maksud Jadi dari sebelumnya Belum ada Isim Mabini Tapi kita Contohkan dulu Misalnya tadi Huruf jar Ya Huruf jar Mabini Ini huruf jar Huruf jar ingat membuat Isim Setelahnya menjadi Majlur Dan setelah huruf jar Bisa Mabini Bisa mengorok Ilal Masjidi Ya Ilal Masjid Masjidi Nah ini Kalau setelahnya isim Mengorok Kelihatan Kalau ini Domir Domir Tidak berubah Tapi kalau Domir Kalau ini Hurufnya Marfu Mansub Majlur Maksudnya Dia Isim Mu' Muruf Kalau isim Mabini Tidak di Huruf Marfu Mansub Majlur Ya Tapi pakai Fi Mahalli Nanti ya Fi Mahalli 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 Fi Mahalli Ini artinya Pada Posisi Pada Posisi Pada Posisi Atau Pada Tempat Jadi Isim Mabini Kan Tidak Punya Alamat Irop Tidak Punya Tanda Irop Maksudnya Dia Akhirnya Tidak Berubah Semua Isim Mabini Maka Dia Di Irop Pakai Fi Mahalli Sementara Isim Semuanya Mabini 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 Isim Setelahnya Majrur Cuma Ini Isim Mabini Tidak Disebut Majrur Karena Isim Mabini Tapi Fi Mahalli Pada Posisi Nanti Kalau Dia Raufa Fi Mahalli Raufin Kalau Dia Nasob Fi Mahalli Nasbin Kalau Dia Majrur Pada Posisi Jar Fi Mahalli Jarin Menghirup Isim Mabini Cuma Begini Saja Fi Mahalli Raufin Atau Fi Mahalli Nasbin Atau Fi Mahalli Jarin Pada Posisi Raufa Pada Posisi Nasob Atau Pada Posisi Jar Ada Huruf Jar Berarti Dia Fi Mahalli Pada Posisi Jar Setelah Huruf Jar Jar Pasti Majrur Berarti Dia Pada Posisi Mengalami Kondisi JAR Berarti Fi Mahalli Jar Pada Posisi Jar Pada Posisi JAR 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 Itu Nanti Ini Cara Menghirup Isim Mabni Dan Disitu Tadi Ada Mah Syar Mah Yamin Syar Rima Min Syar Rima Ini Tadi Sudah Jelas Isim Mabni Majrur Sekarang Ada Mah 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 Kita Sudah Pelajari Secara Posisi Membedakan Mah 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 Kalau Mah 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 Isim Mah Mah Ini Ada Kondisi Arab Yang Sudah Kita Pelajari Yaitu Mudof Dan Mudof Ilai Ya Syar Mudof Kenapa Tidak Bertang Tidak Beralif Lah Mudof Ilainya Mah Mudof Ilai Bukan Harus Selalu Isim Mub Bisa Bisa Isim Bisa Isim Bini Contoh Misalnya Baituhu Baituhu Baitun rumah Baituhu Rumah Rumah Dia Seorang Laki Laki Mudof Dan Mudof Ilai Kan Bisa Ya Baituhum Rumah Mereka Bisa Walad Duka Anak Laki Laki Kamu Bisa Kan Mudof Dan Mudof Ilai Ya Jadi Mudof Ilai Ingat Mudof Dan Mudof Ilai Untuk Posisi Mudof Itu Bisa Mabni Bisa Mub Mub Ada pun Mudof Harus Selalu Isim Mub Ini Ingat Ya Ingat Ada Mudof Dan Mudof Ilai Selain Ketentuan Sudah Kita Pelajari Mudof Tidak Bertanwin Tidak Beralif Lam Makanya Sarat Yang Kita Katakan Untuk Mudof Ilai Apa Bebas Boleh Bertanwin Atau Tidak Bertanwin Pakai Alif Lam Atau Tidak Sarat Utamanya Adalah Dia Maj Maj Makanya Isim Mub Ini Bisa Ada pun Ini Tidak Boleh Bertanwin Tidak Boleh Beralif Lam Ya Dia Hanya Untuk Isimu Mungrob Tidak Bisa Isim Mab Ini Jadi Sekarang Posisinya Sebagai Mudof Ilai Berarti Dia V Mahali V Mahali Jar Karena Mudof Ilai Itu Maj Maj Rur Tapi Ini Isim Mab Berarti Jar V Mahali Jar Ya Sudah Kayaknya Sedikit-sedikit Dulu Nanti Kalau Sudah Masuk Irop Ini Akan Nambah Kaedah Masalah Ya Makanya Fungsi Irop Selain Fungsi Irop Apa Praktek Irop Ini Selain Untuk Mempraktekan Kaedah Yang Sudah Pelajari Juga Untuk Melengkapi Fungsinya Untuk Melengkapi Dari Kaedah Yang Tidak Bisa Dijelaskan Langsung Hanya Dengan Teori Butuh Begini Dijelaskan Saat Dia Bertemu Kata Lain Harus Dijelaskan Kalau Dijelaskan Teori Saya Yakin Pusing Saya Yakin Bisa Pusing Nanti Makin Pusing Makanya Ada Butuh Melihat Langsung Kepada Contoh Maksud 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 Nah Bapak Jadi Sekali Lagi Nanti Diulangi Penting Pembahasan Hirop Ini Lebih Penting Untuk Bapak Bapak Pahami Karena Disini Dijelaskan Cara Menelah Menelah Kata Menelah Hidofa Makan Hidofa Makan Maka Tapi Mereka Juga Punya Keadaan Hirop Punya Kondisi Hirop Di dalam Kalimat Mereka Juga Bisa Pada Posisi Rofa Nasob Dan Jar Tapi Nanti Tidak Disebut Marfu Masob Dan Majerur Tapi Fi Mahal Hirofin Fi Mahal Di Nasbin Dan Fi Mahal Jari Ya Cukup Begitu Saja Hirop Untuk Isimab Mabni Semua Isimab Mabni Sekali Lagi Dan Juga Yang Belum Menghafalkan Dengan Baik Isimab Dihafalkan Bapak Bapak Sudah Lihat Isimab Mabni Tidak Berubah Mah Tetap Mah Alladi Tetap Alladi Tidak Berubah Maka Sayang Sekali Tidak Dikuasai Isimab Ini Kalau Isimu Rof Masih Bingung Masih Wajar Karena Dia Berubah Berubah Dan Contohnya Banyak Yang Bapak Bapak Baru Lihat Itu Kan Baru Sebagian Isim Mufrod Baru Sebagian Isim Jawa Bizakar Salim Masih Banyak Yang Lain Ya Dan Manusia Itu Dia Hanya Mengetahui Sebatas Apa Yang Dia Lihat Dan Apa Yang Dia Dengar Secara Umum Begitu Ya Saya Bisa Tahu Kalimat Kalimat Ini Karena Saya Sudah Tahu Saya Sudah Pelajari Gitu Adapun Nanti Bisa Juga Enggak Tahu Tapi Karena Ada Kaedah Itulah Yang Akan Membantu Kita Akan Melah Pake Apa Kaedah Itu Nah Bapak Kita Cukupkan Masa Allah Kita Sambung Pada Persemuan Selanjutnya Jadi Nanti Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Sekiranya Saya Rasa Sudah Agak Terbiasa Dengan Isilah Isilah Ini Melihat Agak Terbiasa Nanti Maka Kita Lanjutkan Kembali Materinya InsyaAllah Kita Akhiri Wassalamualaikum Muhammad Wala'alihi Wasabihi Wassalam Subhanakallahum Wihamdika Assalamualaikum Wabarakatuh